Ajang pencarian bakat bergensi, Deacademi 6, akan kembali digelar pada tanggal 13 Desember tahun 2023. Dalam ajang ini, Lesti Kejora kembali dipercaya untuk menduduki kursi juri. Alhamdulillah, senang banget, tahun ini bisa bergabung di Deacademi 6. Ternyata peserta banyak sekali seusia dede pas ikut Deacademi pertama. Pokoknya senang dan bangga, makin banyak generasi dangdut muda yang menjadi bintang baru. Tutur Lesti Kejora secara virtual, Senin tanggal 11 Desember tahun 2023. Sebagai seseorang yang pernah ikut berkompetisi, ibu satu anak itu mengungkapkan pesan kepada seluruh peserta. Semoga sehat dan bisa selalu menampilkan yang terbaik. Kuncinya fokus dan harus lebih banyak ngobrol satu sama lain, biar semuanya dijagain. Kita kan pasti punya perbendaharaan lagu yang banyak, hal-hal kecil juga harus diperhatikan, ucap istri dari Risti Bilan. Pada Deacademi ke-6 ini akan menghadirkan konsep yang berbeda. Deacademi 6 akan dihadirkan dengan jauh lebih fresh dan modern, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Musim ini persaingan akan lebih kompetitif, karena babak live kontes hanya diikuti oleh 20 peserta, lebih sedikit daripada musim-musim sebelumnya. Kursi Dewan Juri tahun ini, akan lebih seru karena kehadiran dua nama juri baru, Pungkas Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM, Nia. Pedangdut Lesti Kejora baru-baru ini membuat heboh dengan bernyanyi di sebuah kafe. Dalam video yang beredar, Lesti Kejora yang memakai baju dan hijab hitam berada di sebuah restoran bersama sang suami, Lesti Bilar serta rekan-rekan keduanya. Dilihat dari video tersebut, Lesti Kejora tampak menyanyikan lagu Mendiang Naiki Ardila berjudul Bintang Kehidupan. Meski tenah duduk, Lesti Kejora tetap bernyanyi dengan nada yang tinggi seperti Mendiang Naiki Ardila. Melihat Lesti Kejora bernyanyi lagu Bintang Kehidupan, para pengunjung tampak mengabadikan momen Ibunda Muhammad Leslar Al-Fati Bilar itu menggunakan kamera handphone. Unggahan video Lesti Kejora bernyanyi di kafe langsung dibanjiri komentar netizen. Netizen menilai aksi Lesti Kejora bernyanyi di kafe bukan seperti karaoke, melainkan tengah konser. Lagi konser ini mah bukan karaoke, kata akun etna asteris 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 asteris. Konser gratis, kata akun etsub asteris asteris asteris. Masya Allah berasa lagi nonton konser, kata akun etho asteris asteris asteris. Dia duduk dan bisa nyampe nada setinggi itu. Itu nada aslinya alam Naiki Ardila, kata akun etwir asteris 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 asteris.